Universitas Pertahanan atau UNHAN mengukuhkan Laksamana Madya Dr. Amarullah Oktavian sebagai profesor guru besar tetap ilmu pertahanan bidang sosiologi keamanan fakultas keamanan nasional dalam sidang senat terbuka. Ini merupakan pengukuhan ketiga guru besar di bidang pertahanan yang ada di Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam sambutannya yang dibacakan Ketua Dewan Guru Besar UNHAN Laksamana Prof. Mas Setio menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Amarullah Oktavian. Prabowo berharap sidang senat terbuka pengukuhan gelar profesor ini dapat memberi nuansa akademik yang kondusif. Sekaligus teladan dan memberi semangat kepada para podosen dan mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik. Prabowo menjelaskan semakin banyak para dosen yang menjadi profesor tentunya dapat meningkatkan akreditasi baik pada tataran nasional, regional, dan internasional. Saya berharap sidang senat terbuka pengukuhan gelar profesor ini dapat memberikan nuansa akademik yang kondusif kepada sekaligus sekaligus menjadi teladan dan memberikan semangat kepada para dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan prestasi akademiknya. Saya mandang penting bagi Unhan untuk meningkatkan prestasi agar lebih banyak lagi dosen yang dapat menjadi guru besar sebagai salah satu misi dalam mewujudkan visi mencapai world class company diversity pada tahun 2024. Dalam sidang senat terbuka, Rektor Unhan RI, Laksamana Madia TNI, Prof. Dr. Amarullah Oktavian memaparkan orasi ilmiah berjudul Masyarakat Maritim 5.0 dan Ancaman Keamanan Maritim Digital. Dalam orasi disebutkan konstruksi masyarakat maritim masa depan dapat dilihat dengan munculnya embryo masyarakat maritim 5.0. Disertasi masifnya penggunaan teknologi digital, pemanfaatan big maritim data dalam praktek-praktek keseharian di masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam upaya menghadapi ancaman keamanan maritim cyber, jenis tertentu dapat membantu mengisi kekosongan yang belum dipenuhi oleh sebuah negara. Dalam konteks yang lebih kontemporer, ketika kepentingan maritim nasional itu berkelindah dengan proses transformasi yang saat ini sedang berjalan, yaitu digitalisasi dalam segala liru kehidupan manusia, tak terkecuali digitalisasi dalam bidang keamanan maritim. Berbagai bentuk ancaman keamanan maritim telah muncul dalam format baru yang memanfaatkan kecanggian teknologi digital. Selain digitalisasi, konteks strategis kontemporer adalah adanya pandemi COVID-19 yang dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan hari ini. Sedang dibuka Ketua Dewan Guru Besar Unhan Laksamana Prof. Mas Setio, dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra di Gedung Aula Merah Putih Unhan Sentul Bogor. Lorenzius Lintang, Ade Suherman, Berita Satu, Jakarta.